Pemindahan ratusan jenazah yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 tersebut telah berlangsung sejak awal COVID-19, yaitu pada 2020 lalu. Jenazah ini sebelumnya merupakan pasien suspek COVID-19 yang meninggal sebelum hasil tes COVID-19 mereka keluar. Usah dimakamkan, mereka dinyatakan negatif COVID-19. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Bambang Suhari menyebutkan, dari 196 jenazah yang dipindahkan, 125 diantaranya dipindahkan di sekitar kota Bandung. Sementara 71 lainnya dipindahkan keluar kota Bandung. Meski tidak dilarang, namun ia menghimbau masyarakat untuk tidak memindahkan jenazah sebelum jangka waktu dua tahun. Hal ini demi aspek kesehatan dan psikologis. Pemakaran makam itu dilakukan berdasarkan permohonan dari ahli waris. Khusus untuk COVID, permohonan itu tidak hanya sekedar permohonan, tapi harus dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari rumah sakit yang menyatakan bahwa almarhum, almarhumah terlanjur dimakamkan di Cikado, tetapi ternyata hasilnya negatif, itu boleh dilakukan pemindah. Sementara itu, Paca Idul Fitri, kenaikan jumlah jenazah COVID-19 di TPU Cikadut mengalami peningkatan. Untuk itu, Kadis Taru juga menegaskan jika pemakaman khusus COVID-19 Cikadut hanya diperuntukkan bagi warga kota Bandung. Warga dari luar kota Bandung diharapkan tidak memakamkan jenazah COVID-19 di TPU Cikadut. Hal ini untuk memastikan pelayanan bagi warga kota Bandung. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat